Halo, jumpa lagi. Assalamualaikum, are traveling, are jalan-jalan. Kali ini saya ada di Museum Vulcan Kuda di kota Leiden ya. Ini kunjungan kedua saya sih. Jadi kali ini kita mau berburu, apa yang namanya, peninggalan pusaka Nusantara khususnya Chris ya. Konon katanya punya banyak Chris nih. Saya sudah pernah kesini, sudah pernah saya liatkan juga ada beberapa. Tapi kali ini kita mau bahas Chris-nya aja ya. Yuk kita ke dalam, kita lihat mereka punya Chris apa aja. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe ya, re. Yuk. Wah, ini ada patung Ganesa ya, re. Dari abad ke-13. Ini pusaka banget nih, re. Dari Gunung Semeru. Nah, ini dia nih, re. Kerisnya. Ini nih, re. Wah, ada yang pakai ikiran ini ya. Kita lihat ini. Yang pojok ini Chris-nya siapa ya, re. Ini yang tadi tuh ternyata Chris dari Sulawesi ya, re. By the House of Orange National. Oh, ini ternyata punya kerajaan. Diambil ya. Wow, jadi Chris-nya nih asalnya dari Bugis, Sulawesi ya. Wah, ini juga nih, re. Yang sebelah sini. Wah, keren ya, re. Yang ini. Kita lihat kalau yang ini punya siapa. Ternyata yang ini punya dari Bali ya, dari Klungkung. Jadi ini adalah kerajaan terakhir yang ditaklukkan ya, oleh Belanda di Bali. Wow, ada 6 berlian ya, re. Di sini. Selanjutnya Chris ini, re. Wow, cantik banget ya. Ya, Chris ini dihadiahkan dari Paku Bono Sembilan. Dan yang satunya lagi, dari Pangeran Adipati, Arya Paku Alam. Jadi Chris-nya ini re ya, ternyata 2 ini. Kalau yang ini kita lihat, re. Oh, anda Ternyata. Oh, nadble trov. Dan tidak like. Oh, anda. Nah yang tadi barusan itu dari Yogyakarta Dari Pangeran Ngabehi Yang memberi hadiah ini Ke Baron Slut Van de Bello Lalu ada ini juga Wah ini kayak dari Gading nih kayaknya Tidak emas Cantik banget ya Rek Yang itu dari Surakarta Rek ya Dari Pangeran Adipati Area Mangkunegara 4 Ya betul ternyata ada Dading gajah Oke kita jalan dulu Rek Ada yang antri mulia kris Ya kita lanjut yang ini ya Rek Oma 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 Oke, kita lihat Ini kerisnya siapa Jadi pakai Was Lutah Pamor Dari Yogyakarta Tidak disebutkan Ini Duniaannya siapa Oh, hanya disebutkan Court of Yogyakarta Pengadilan Yogyakarta Ke Ishak Tidak disebutkan Ini punya siapa Selanjutnya Ini ada motifnya Kayak gajah Kita lihat Yang ini punya siapa Mana tadi ya Itu gratis Ini dia Ini juga tidak disebutkan Punya siapa Hanya disebut dari Court of Yogyakarta Itu Ishak Itu namanya Nah Selanjutnya Egu Tidak 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 yang itu kita lihat ini juga tidak dijelaskan punya siapa ya ada bentuk naganya bener tadi itu next yang ini kalau ini dari Bali ya wah ada asymmetric guard atau ganja ada mendaknya dari Denpasar ya tulisnya ini wah ada batu permatanya Rek ya kalau ada ini Terima kasih. 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 iklis yang terakhir ya yang terakhir itu adalah dari Sumatera timur Sultan Siak penyaknya Sultan Siak kira ya oke 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 . . . . Nah, disini ada juga benda-benda Pusaka bersejarah ya Dari Singosari ya Kerajaan Singosari Salah satunya ini ya Rek Patung Siwa Bayi Rafa Yang konon ini Salah satu pusaka yang diharapkan Pulang ke Indonesia juga Rek Patung Lalu ada Nandi juga Lalu ada Mahakala ya Rek Semuanya ini dari jaman Singosari ya Dan ini ada Ganesha Lalu disini Ada Durga Dewi Durga Dan ada Nabi Separa ya Jadi ini Rek Patung-patung Dari jaman Kerajaan Singosari Yang dimiliki oleh Film kekunde museum Leiden Ya, kurang lebih Itu tadi Rek Koleksi keris Dan juga ada sedikit beberapa Benda pusaka juga Yang saya tunjukin ya Yang dari Singosari Patung-patung Dan tentunya masih banyak lagi sih Sebenarnya koleksi di dalam Saya sudah pernah ada videonya Bisa di cek ya Ketika saya berkunjung pertama Ke Volkan Kunde Cuman tadi kali ini Again ya Saya lebih tekankan Ke apa namanya Keris ya Mudah-mudahan terhibur Mudah-mudahan Terinformasi dengan baik Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Ikutin terus Arek Traveling Arek Jalan-Jalan Thank you Jangan lupa like